sekarang ada bug yang masih bisa jadi lu sehari intinya gini guys sehari kalau tanpa bug lu cuma bisa dapat 24 poin intinya seperti itu ya kalau lu nggak pakai bug ini ini jadi bug point otots sehari 24 poin cuma viva lihat ini viva jangan semoga viva nggak lihat gua ya kalau lu pakai bug sehari lu bisa dapat 48 dikali 2 guys dikali 2 ya 48 48 poin gimana caranya Bang nah itu lumayan kan lu sehari dapat 48 kalau misalkan lu nggak pakai bug cuma dapat 24 entah lu bisa spin dua kali disini satu hari lumayan 40 koin tuh caranya gimana Bang nah ini nih pertama oke pertama ya Nah pertama kalian ke ke tim kalian dulu setting over kalian tapi tetap starting line up kalian starting 11 kalian pakai pemain top kalian ya ini jangan diganti sama pemain yang cukup-cukup harus yang jago pemain inti kalian intinya nah tapi overnya kalian harus turunin maksimal 120 oke maksimal 120 ini kan gua 116 ya rekomendasi gua sih overnya antara 110 sampai 120 antara itu aja ya kalau gua 116 sudah aman nah ini gimana Bang pakai pemain inti tapi bisa overnya turun nah ini untuk yang awam kalian bisa dipakai substitute substitutusinya ke pemain yang yang kecil-kecil overnya ntar otomatis over kalian bakal turun oke dan jangan lupa auto-substitution nya kalian matiin ini penting auto-substitution nya kalian matiin ya kalau udah overnya segini di bawah 120 kalian balik lagi ke event yang tadi ke event OTS baru tahu guanjir ya itu buat yang awam-awam ya caranya kayak gitu buat nurunin OVR nah terus kalian ini kan kalian kalau gua kan ini udah mainin ya kalau kalian ada yang belum mainin misi hari ini kalian playnya yang head-to-head oke kalian playnya yang head-to-head otomatis karena kalian tadi udah nurunin OVR kalian kalian disini bakal ketemu kemungkinan besar ya ketemu yang yang ranknya masih pro sama kelas dunia antara dua itu kalau kalian udah ketemu sama musuh yang kayak gitu kalian langsung ya sebelum menit 60 ini kan kalian udah klik play ya kalian udah klik play kalian udah masuk gamenya sebelum menit 60 ya catat ini sebelum menit 60 sampai 70 pokoknya maksimal menit 70 lah maksimal menit 70 di bawah itu ya kalian harus unggul 2-3 gol oke 2-3 gol misalkan 2-0 3-1 atau enggak 3-0 kalau lebih pun nggak masalah lebih bagus 4-0 kayak gitu unggul 4 pokoknya minimal unggulnya 2-2 gol sampai 3 gol itu udah paling minimal nah setelah udah menit 60 sampai 70 kalian udah unggul 2 sampai 3 gol kalian langsung relog kalian langsung relog viva kalian dan langsung cepet-cepet ke event ini lagi ke tampilan ini lagi nah disaat kalian ngecek yang head-to-head itu kalian nggak bakal bisa mainin lagi ntar bakal ada tulisan match sedang berlangsung kira-kira seperti itu ya ini kalian nggak bakal bisa mainin lagi cuman itu yang bisa dimainin lagi ini yang kiri-kirinya guys yang skill game yang ini yang ini masih bisa dimainin dan saran gue kalian cepet-cepet kelarin yang skill game sebelum head-to-head kalian beres soalnya kan kalau kalian relog kan otomatis matchnya masih berlangsung tapi tim kalian dijalanin sama bot kan oke ntar kalian pas lagi matchnya berlangsung buru-buru selesain yang ini guys kalau bisa 4 per 4 sih lebih maksimal poinnya ya jadi sehari kalian bisa dapet 48 nah ketika kalian udah nyelesaikan yang skill game ntar si head-to-headnya juga udah auto kelar nah otomatis kalian dapet poin dari sini 24 poin kalau kalian bisa nyelesaikan 4 per 4 kalau sempet ya harus cepet-cepet masalahnya terus dari sini juga dapet 24 oke ngerti ya? udah ngerti ya? terima kasih 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 temen terima kasih terima kasih agar Match in progress Gak bisa dimainin Langsung kalian play yang ini guys Cepet-cepet Play yang skill games Semoga-semoga musuhnya gak AFK ya Semoga musuhnya gak AFK guys Kita berdua sama-sama Bang kita harus cetak 5 gol Enggak? Selisih 3-2 gol aja Oke? Selisih 2-3 gol Menit 60, menit 70 Kalian keluar Semoga musuhnya gak AFK Semoga musuhnya gak AFK Kalau musuh AFK Otomatis gagal bugnya Oke guys cepet-cepet guys Kita harus cepet-cepet beresin Ini harus cepet-cepet guys Masalahnya kalau gak cepet-cepet Kalian takutnya gak bakal sempet 4 per 4 Musuhnya AFK bang Emang iya? Guys musuhnya AFK Match in progress Masih match in progress guys Guys-guys masih match in progress guys Aman-aman-aman Masih aman Match in progress Oke-oke ya Kita gas-ken lagi Gas-ken lagi ya Match in progress guys Gas-gas Gas-ken AFK bang lah Tau dari mana AFK tuh katanya AFK dari mana sih? Guys AFK dari mana musuhnya? Cok Tadi masih ini Masih Match in progress Jangan panik bang Iya gak bakal panik Musuhnya AFK kah? AFK dari mana? Deg-degan ya bang Iya deg-degan Takut musuhnya AFK masalahnya Oke Masih bisa Gas-ken lagi Semoga bisa ya 4 per 4 ya Mainin aja terus Iya mainin aja terus Boong itu bang Katanya oh boong Boong Oke gas-ken ya Masih 2 per 4 Kita beresin Biar dapet 48 Tadi coin gue sebelumnya Ada 11 ya 11 point TOTS Kalau udah ngejalanin ini Kita lihat Apakah bisa tembus 50 59 guys Semoga musuhnya gak AFK aja Itu Cukup Your match Nah kalau udah kayak gini Kalian reloc 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 Ini kan udah checklist Tandanya udah menang Tinggal di reloc Reloc aja Reloc Gue cuman 2 per 4 Masalahnya Reloc Reloc Tinggal Reloc Tinggal Reloc ya Itu berhasil bang Iya tinggal Reloc aja Ntar auto langsung kita claim Langsung auto kita claim ya Oke kita cek sama-sama Gue 1 per 4 Ya harusnya Gue bisa tadi Cek 47 Yes 47 Liatin Gak dapet Cenang mana Mana yang bocor Gak dapet 47 Liatin Yes Yes With a plea I will let you We win Sub indo by broth3rmax